Halo warga, kalau kamu berencana beli HP baru pastikan kamu simak video ini terlebih dahulu karena 7 daftar HP yang ada di video ini merupakan HP yang paling populer di pasaran smartphone Yap, HP dari merek Xiaomi ini banyak dicari karena punya spesifikasi tinggi tapi harganya murah Utamanya adalah HP dari Xiaomi maupun turunannya, yakni Poco yang punya memori besar dengan harga yang paling murah Penasaran apa aja HPnya? Jangan lupa subscribe channel S-TagIn dan berikut 7 daftar HP Xiaomi RAM 8x256GB termurah di tahun 2024 Yang pertama, Redmi 13C dan Poco C65 Kita langsung bahas 2 HP sekaligus karena keduanya punya spesifikasi yang sama persis Hanya saja si Redmi tersedia di pasar online dan offline Sedangkan si Poco cuma tersedia secara online dengan harga yang lebih murah Keduanya punya performa bagus dari chipset MediaTek Helio G85 Dan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM Extended Serta internal 256GB yang juga bisa diperluas pakai kartu SD hingga 1TB Kinerjanya bagus buat aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu Main game seperti MLBB dan UpUp juga udah nyaman pakai HP ini Layarnya IPS 6,74 inci, resolusinya HD Plus dengan refresh rate 90Hz Dan dilapisi Gorilla Glass serta punya sertifikasi Low Blue Light untuk mengurangi kelelahan mata Menariknya udah ada fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun Sementara baterainya 5000mAh dengan pengisian daya cepat 18W Namun sayang untuk charger bawaannya cuma 10W aja Jadi kalau kamu mau merasakan yang lebih cepat musti beli secara terpisah Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta harga dan spesifikasi lengkapnya Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta harga dan spesifikasi lengkapnya Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta harga dan spesifikasi lengkapnya Yang menjadi tren saat ini Di bagian belakang ada kamera utama 50MP ditemani kamera Ultra Wide 8MP dan makro 2MP Di saat HP lain di kelasnya masih berbodi plastik HP ini udah berbalut kaca yang juga dilengkapi sertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air Layarnya berukuran 6,79 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz Untuk kemulusan saat scroll tiktok serta udah terlindungi Gorilla Glass Lalu untuk performanya ngandelin chipset Mediatek Helio G88 dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi Dan internal 256GB yang juga bisa nambah pakai microSD sampai 1TB Tidak lupa Xiaomi juga ngasih jaminan update Android 2x dan sistem keamanan 3 tahun Sedangkan yang dinilai kurang darinya adalah jenis memorinya masih IMMC Speakernya masih mono dan gak punya NFC juga Link belinya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya Yang ketiga, Redmi 13 dan Poco M6 Kalian ada dana 2 juta pas, kedua HP ini bisa menjadi pilihan menarik Kita bahas dua langsung karena memang keduanya punya spesifikasi yang sama Bodinya premium berbahan kaca dan disertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air Diotaki oleh chipset baru Helio G91 Ultra Keduanya mengusung kamera 108MP dan lensa makro 2MP Soal performanya juga bagus apalagi RAMnya 8GB dengan internal mencapai 256GB Layarnya 6,79 inci pakai panel IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan scrolling sosmed Tidak lupa Xiaomi juga ngasih pelindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan Lalu baterainya ini 5030mAh yang support fast charging 33W Sehingga ngecas sampai penuh cuma sekitar 1 jam aja Menariknya keduanya udah langsung berjalan di Android 14 dengan antarmuka HyperOS Bahkan ada juga NFC dan infrared blaster Hanya saja memang gak ada kamera ultrawide, gyroscope bukan hardware, dan memorinya masih IMMC Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya Yang keempat Redmi Note 13 HP ini punya daya tarik di sektor fotografinya yang cukup lengkap Di bagian belakang ada kamera utama 108MP Ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP Serta bagian depan ada kamera selfie 16MP Layarnya pun cakep dengan bezel tipisnya dan dipadu kualitas panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD Plus Refresh ratenya 120Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3 Sementara untuk mesin utamanya pake chipset Snapdragon 685 Yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB Yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui microSD Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000mAh dengan pengisian daya cepat 33W Yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan Sedangkan untuk kekurangannya bisa kamu simaksin berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video ini Yang kelima Poco X5 5G HP ini adalah HP yang udah turun 1 juta dari harga awalnya Spesifikasinya jadi mantep untuk kelas 2 jutaan dengan chipset 5G Snapdragon 695 dan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang berjenis UFS Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40fps tanpa adanya kendala Bahkan gyroskopnya juga udah sangat responsif karena memang udah hardware Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed Semua itu ditopang baterai 5000mAh dan fast charging 33W yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K Kalau tertarik linknya di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya Yang keenam Poco M6 Pro HP rilisan 1 Februari 2024 ini membawa spesifikasi mewah harga murah Layarnya pake AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus Bahkan kecerahannya bisa sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 Untuk fotografinya ada kamera utama 64MP berfitur OIS dan EIS Lalu kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP serta kamera selfie 16MP Perekaman videonya ini udah bisa 1080p 60fps baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya Performa kenceng berkat chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori 256GB Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3x serta keamanan 4 tahun Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 67W yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah UI masih ada iklannya dan perekaman video belum bisa sampai resolusi 4K Berikut spesifikasi dan harganya Yang ketujuh Redmi Note 13 5G HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya Dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD Plus Refresh ratenya 120Hz dan udah punya pelindungan Gorilla Glass 5 Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108MP Ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP Serta di depan ada kamera selfie 16MP Kalau untuk baterainya ini 5000mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid Link pembelian ada di deskripsi video Dan berikut ini spesifikasi serta harganya Jadi itulah 7 daftar HP Xiaomi RAM 8x256GB termurah di tahun 2024 Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys Sekian video kali ini Terima kasih yang udah nonton dan like Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih